Halo Sobat, aku Tito Briliyada dan aku Nadia Premeswari, kembali lagi di Sebat. Sebaiknya Anda tahu. Bulu Tangkis adalah salah satu cabang olahraga yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Olahraga yang satu ini menjadi andalan Indonesia di kancah dunia. Tak sedikit atlet bulu tangkis Indonesia berhasil mendapatkan kemenangan. Memang Indonesia mempunyai sejarah bulu tangkis yang panjang. Dan kita ingat nih, ada Rudy Hartono yang memenangi kejuaraan All England hingga 8 kali. Bahkan kejayaan atlet Indonesia yang aslinya bernama Nio Habliang ini belum bisa ditaklukan oleh atlet bulu tangkis dari negara manapun. Wow banget gak sih? Terus beliau ini juga sukses membanggakan Indonesia sejak tahun 1960-an sampai 1980-an. Dan selain itu masih ada juga atlet penerus Rudy Hartono lainnya. Siapa aja coba? Ada Susi Susanti, terus siapa lagi nih? Ada Alan Budikusuma, ada Taufik Hidayat, dan yang terbaru ada Jonathan Christie. Hmm, yang dia itu juga mengharumkan nama Indonesia dalam kaca Asian Games 2018. Yeay! Eh eh eh, tapi sebenarnya itu sejak kapan sih bulu tangkis ada di tanah air? Dan gimana perkembangannya bagi Indonesia dan dunia secara umum? Kamu tau gak sih? Iya ini ya, dikutip dari situs persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia, PBSI. Permainan bulu tangkis sudah dilakukan anak-anak dan orang dewasa lebih dari 2000 tahun lalu di India, Jepang, Thailand, Yunani, dan China. Nah, terus berlanjut di benua Eropa, kira-kira pada abad pertengahan, di Inggris ditemukan ukiran kayu yang membuat gambar anak-anak sedang menendang-nendang shuttlecock. Jadi, gak dihempas-hempas gitu, tapi ditendang gitu ya? Terus-terus kejuan pertama permainan bulu tangkis ini tuh diciptakan oleh tentara Inggris di Pune India pada abad ke-19. Dimana dengan menambahkan jaring dan memainkan secara bergantian. Jadi, mulai dari kejuaraan itu tuh mulai berkembang tuh, tadinya gak ada jaring kan? Sekarang ditambahin jaring. Terus kejuaraan bulu tangkis tidak resmi di seluruh Inggris untuk pria diadakan pada tahun 1899. Kejuaraan bulu tangkis untuk wanita pada tahun 1820. Terus, bulu tangkis itu tuh datang ke Indonesia. Bermula pada daerah jajaan Inggris di Malaysia dan Singapura. Jadi, di pulau-pulau Sumatera itu ya, soalnya kan deket sama Singapura, sama Malaysia. Nah, masuk di wilayah Sumatera itu pada tahun 1930 tuh. Ada juga yang langsung dibawa ke Jakarta. Itu pada tahun 1933, 1933, perkumpulan bulu tangkis udah ada di Jakarta. Oke, terus di Jawa Barat juga ada kejuaraan-kejuaraan ya, di sekitar pulau Jawa itu. Masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, bulu tangkis berkembang secara pesat karena suasana anti-barat yang diciptakan oleh Jepang. Oh, jadi untuk menciptakan suasana anti-barat makanya badminton itulah, atau bulu tangkis. Yes, jadi anti-budaya barat, ya kan Chin? Nah, terus kalau bulu tangkis di Indonesia berkembang juga cukup cepat, cukup pesat. Itu terlihat dari tahun 1948 saat kampanye dari Presiden Soekarno. Tahu sendiri kan, Presiden Soekarno itu tuh salah satu bapak pendiri bangsa. Nah, saat itu Soekarno menyerukan tentang national building, atau gerakan dalam membangun bangsa, gitu. Nah, bulu tangkis sendiri diperkenalkan sebagai salah satu cabang olahraga saat itu. Oke, terus Presiden Soekarno juga mengeluarkan keputusan Presiden ya, yang merencanakan Indonesia akan berada di posisi sepuluh besar dunia untuk cabang olahraga bulu tangkis. Wih, keren banget. Nah, hal itu terwujud nih tahun 1958, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia menjuarai Thomas Cup di Singapura. Ternyata panjang juga ya, ada sejarah-sejarahnya gitu loh, tentang perjuangan-perjuangan yang tidak lepas dari bulu tangkis. Jadi nggak langsung ada juga ke-rakan. Tapi kayaknya kita ajak dulu deh penonton buat nonton satu video dari kita. Selamat menikmati. Oke, kemudian bulu tangkis menjadi tumpuan Indonesia untuk meraih emas olimpiade. Bahkan raihan emas dari cabang yang satu ini seolah sudah menjadi tradisinya. Makanya nih, untuk sobat-sobat ketahui ya, sebelum resmi dipertandingkan dalam olimpiade, jalan panjang juga harus dilalui oleh cabang olahraga yang satu ini. Pada olimpiade Munich 1972, bulu tangkis resmi diperkenalkan. Tapi bulu tangkis tidak terus dipertandingkan secara langsung nih pada olimpiade Montreal di tahun 1976. Bayangin nih, eksibisi pertandingan bulu tangkis akhirnya baru diselenggarakan 16 tahun kemudian. Atau di olimpiade Seoul tahun 1988. Jadi baru PDKT, tapi nggak langsung diiyain gitu kan. 16 tahun baru diiyain. 16 tahun kemudian baru ada di olimpiade Seoul Korea Selatan gitu ya. Bener, bener. Lama ya. Lama. Terus tahun 1992 itu ada olimpiade Barcelona yang menjadi momentum bagi bulu tangkis. Karena untuk kali pertama resmi memperebutkan medali. Yeay, dan saat itu ada 4 nomor bulu tangkis yang dipertandingkan dalam olimpiade Barcelona Tunggal Putra. Apa aja tuh? Dan Putri. Kemudian ganda Putra dan Putri. Terus untuk sektor ganda campuran nih baru dipertandingkan 4 tahun kemudian di olimpiade Atlanta 1996. Karena kan kita tahu kalau olimpiade itu pasti berpindah-pindah negara gitu kan. Nah terus sejak itu pula bulu tangkis tidak pernah absen dipertandingkan dalam olimpiade. Hebatnya ya. Padahal edisi pertama dimainkan yang bulu tangkis di olimpiade Barcelona. Indonesia langsung menyiapet 2 emas dan 2 perak. Berarti emang gak sia-sia ya. Iya betul. Namain National Building. Terus gimana getolnya Indonesia buat bener-bener belajar bulu tangkis akhirnya mendapatkan medali emas. Dan tentunya Indonesia ini meraih emas melalui Susi Susanti dan Alan Budikus Sumadi nomor Tunggal Putra dan Putri. Sekaligus melabelkan keduanya sebagai pasangan olimpiade. Terus medali perak bulu tangkis disumbangkan oleh Ardi B. Wiranata. Itu Tunggal Putra dan Edi Hartono bersetaruh di Gunawan itu di Ganda Putra. Dan di sepanjang gelaran olimpiade sejak 1992 sampai 2016 Indonesia. Ya walaupun begitu sempat gagal menyumbangkan medali emas pada tahun 2012 di London. Jadi ya baru itu aja 2012. Tapi selebihnya medali emas itu selalu berhasil di bawah pulang ke tanah air. Keren banget gak sih? Berarti dia menang terus ya Indonesia ternyata ya. Cuma kalah di 2012 tadi itu ya. Bener. Terus total sejak olimpiade 1992 Indonesia mengumpulkan 19 medali dari pesta olahraga terbesar di dunia. Itu belum termasuk medali yang diraih pada olimpiade tahun 1972. Yang belum resmi ya? Soalnya belum resmi. Jadi gak dihitung. Jadi banyak banget. Nah belum termasuk segudang prestasi dari turnamen bergensi lainnya di SEA Games atau All England misalnya. Indonesia banyak menurahkan prestasi dalam cabang olahraga bulu tangkis. Iya jadi bukan cuman di olimpiade tapi di SEA Games itu juga kita menang gitu kan. Tapi emang ini sih klub-klub atau sekolah bulu tangkis itu banyak banget yang aware dari didik anak-anak. Karena kan salah satu olahraga unggulan di Indonesia itu kan bulu tangkis. Makanya tuh banyak mencari bibit-bibit atlet bulu tangkis yang muda itu dari pelosok-pelosok juga. Termasuk olahraga andalan hitungannya kan. Bener. Gitu. Well udah selesai nih informasi kita tentang bulu tangkis hari ini. Kalau misalnya ada saran-saran dari kalian kira-kira enaknya mau bahas tentang olahraga. Apalagi silahkan komen ya di kolom komentar. Jangan lupa juga buat subscribe, like, share. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video dari kita. Ya akhirnya aku Tita Briliana. Aku Nadia Prameswari. See you bye-bye. Sub indo by broth3rmax